Waktu saya safar dan singgah di salah satu masjid, imam sholat sebelum takbir imam mengatakan gulung dan lipat celana kalian. Karena kain yang ada di bawah mata kaki saat sholat, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana status hadis ini? Padahal yang dirahmati Allah SWT, kalau imam mengatakan gulung, karena sholat yang di bawah dua mata kaki pakaiannya tidak sah. Maka kita jawab yang pertama, hadis tentang isbal adalah hadis yang sahih. Apa saja pakaian yang lebih dari dua mata kaki di dalam nerah. Itu hadis sahih. Kemudian yang kedua, ada pun hadis tentang Allah tidak menerima sholat yang pakaiannya isbal, lebih dari dua mata kaki. Maka sebagian ulama melemahkan hadis ini. Di antaranya Imam Al-Albani. Dan saya lebih contoh kepada hadisnya lemah. Lalu kemudian, apabila ada orang sholat dengan pakaian yang isbal, apakah sah sholatnya? Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Yang mengatakan sah, maka karena dia sudah menutup seluruh tubuhnya. Salah satu syarat sahnya sholat adalah menutup aurat dengan pakaian. Meskipun dia berdosa karena pakaiannya isbal. Yang mengatakan tidak sah adalah karena dia berpakaian dengan pakaian yang haram. Dan salah satu syarat menutup aurat adalah menutup aurat dengan pakaian yang mubah, bukan pakaian yang haram. Wallahu'alaamu.